Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kesayangan kita Yaitu sendal jepit dan ransal butut Hari ini kita mau ajak teman-teman Untuk melihat kuliner Malam Wisata kuliner malam di Kota Semarang Biasanya kita bikin video tentang Bogor Kali ini kita sedikit Keluar kota Yaitu ke Semarang Ini teman-teman Tempatnya ada di Jalan Pahlawan Jalan utama di Semarang Kalau kalian lihat tadi itu Ada sepeda-sepeda yang dikasih lampu Itu disewakan Tempat kuliner ini Tepat ada di seberangnya Yuk kita jalan dulu yuk Ada apa saja di dalamnya Ini tempatnya rame banget ya teman-teman Maksudnya penuh dengan cahaya Kalian lihat di setiap stannya itu pasti dihiasi dengan lampu-lampu Yang disitu isinya tentang makanan Cuman pakai lampu gitu ya Jadi meriah gitu ya Kayak pesta dan memang buat menarik Pengunjung juga Nah ini kita lihat ya Ada gudeg Ada soto lamongan Itu di setiap stannya itu mereka ngeliatin Ada soto lamongan lah Ada gudeg Ada nasi goreng Apa aja banyak Nah ini harganya Gak jauh beda sih ya Makanannya dengan harga-harga di Bogor Jadi kalau untuk Makanan Standarnya Standar wisata Kalau disini ya Bukan standar Makanan lokal yang harganya mungkin sedikit lebih murah Cuman kalau Kita datangnya ke Pusat kuliner malam ini Harga yang tertera itu Gak jauh beda lah dengan harga Bogor gitu ya Seperti yang kita sebut tadi Contohnya kayak Harga gudeg gitu ya Nasi gudeg itu kan disitu Dibandrol gitu Harganya sampai ada yang 30 gitu ya Nasi goreng Kambing Harganya 25 Ya sama lah kayak di Bogor Nah ini banyak banget Ada mie ayam Ada soto Ada apa aja deh Kalian lihat tuh Cuman nanti kita Keliling dulu Ini Mau lihat apa Dan ini isinya bukan kuliner Khas Semarang aja ya Teman-teman Jadi ada Lamongan Ada Ada rawon Itu kan kuliner khas Jawa Timur Ada juga Terus Ada mie ayam juga Banyak ya Nah ini kita lagi mau nyari tempat yang Rada sepi ya Teman-teman Karena pas kita kesini itu memang masih Dalam kondisi pandemi Jadi seperti yang kalian lihat di video Itu tuh lagi pada Banyak yang pakai masker juga Makanya kita lagi cari tempat duduk yang Rada sepi dan jauh dari kerumunan Sambil melihat-lihat Menu apa aja yang disediakan disini Nah ini pesanan kita Nasi gudeg dan krecek Kita pisahin kreceknya Karena kreceknya pedas ya Supaya Yang gak suka pedas Ikut makan Nah ini nasi gudegnya Porsinya lumayan Rasa gudegnya Enak Banget Nah ini nasi goreng kambing Sayangnya nasinya Ada lembek ya Banyak minyak banget Teradak lembek Ya rasanya ya Kayak nasi goreng kambing Cuman Dari angka lah Sekitar 7 lah Lumayan ya Untuk nasi goreng kambing Nah ini jus Apuket Jusnya kental Lumayan juga sih Rasanya Terus Kita juga pesen Ini mie ayam Mie ayam Rasanya beda Dengan mie ayam Bogor Cuman Terkategori enak juga Mie nya kenyal Ya Mie nya ini kenyal Dan ini Minuman Tuh ada Wedang-wedangan ya Hmm Itu soto ini Nah ini soto Soto lamongan Katanya sih Gitu ya Rasanya ya Kayak soto lamongan Gitu lah Sama Gak Gak terlalu Jauh beda juga Dan gak terlalu Ada kelebihannya Ini juga Wedang-wedang Yang di Rendem-rendem gitu ya Ada pala Ada cengke Ada segala rupa ya Yang buat hangat di badan Enak Ini recommended minuman ini ya Buat kalian Kalau mau pesen disini Kalian bisa pesen minuman ini Buat menghangatkan badan Kalian Oke Sepertinya itu aja Video kita kali ini Makasih Udah nonton video kita Sampai selesai Dan jangan lupa Like Atau Comment Apa aja Yang menurut kalian Jadi Masukan buat kita Makasih banyak Dan Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Sampai ketemu